PEMBALIAN PERALATAN dalam kegiatan pemeliharaan jalan bergala. Peralatan dimaksud seperti truk, aspalkon tentator, timbris, peber roller, dan peralatan standar minimum lainnya. Sementara ini, peralatan tersebut justru masih disewa Dinas PUPR Tabalong dari pihak ketiga. Padahal, dengan pembelian alat tersebut, dianggap dapat mempercepat pengerjaan dan menghemat anggaran hingga 10%. Dengan kekurangan peralatan, otomatis dampaknya adalah kita tidak diperlukan biaya lebih untuk pembelian rutin karena kita harus melakukan sewa peralatan, kemudian juga ada paham borongan yang harus kita bayangkan di situ. Dari sisi penanganan juga menjadi agak lebih lambat karena kita terkadang pada proses, misalnya kita pembelian rutin yang terkontrakan, maka ada proses pembelian penyelidikan jasa yang juga memerlukan waktu sehingga penanganan pembelian rutinnya tidak bisa segera. Tahun 2018 ini, Dinas PUPR menganggarkan 4,6 miliar rupiah untuk pemeliharaan jalan berkala dengan 27 paket pekerjaan yang tersebar di Kabupaten Tabalong. Di tahun sebelumnya, anggaran pemeliharaan jalan berkala mencapai 8 hingga 9 miliar rupiah pertahunnya.